Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Pelosot eh nah di kesempatan kali ini saya mau berbagi yaitu cara menarik tunai atau tarik tunai saldo BRI, bank BRI kalian menggunakan aplikasi BRIMO di Indomart nah jadi teman-teman pengguna aplikasi BRI yang mungkin mau menarik tunai lewat BRIMO ya aplikasi yang saya lingkar ini bisa menyiap tips berikut ini nah langsung saja kita masuk ke aplikasi BRIMO di hp kita kemudian jika sudah masuk kalian klik seperti ini ya nah jika sudah masuk klik login lalu akan saya skip dulu ya nah jika kalian sudah login maka tampilannya akan seperti ini nah jika sudah seperti ini kalian klik saja yang saya lingkar yaitu tarik tunai nah jika sudah kalian klik nanti akan muncul menu sebagai berikut nah disini langsung saja kalian pilih jalur tarik tunai disini kalian klik kemudian nanti akan muncul pilihan yaitu dua cara menggunakan ATM dan Indomaret nah disini kalian klik saja Indomaret ya teman-teman kemudian setelah itu kalian langsung akan disodorkan yaitu tarik tunai nya ya nah disini saya akan mencoba dengan itu ya nominal penarian ya saya akan menarik 50 ribu karena hanya untuk mencoba saja nah disini batas penarikan bisa sampai 1 juta ya teman-teman nah disini saya akan klik 50 ribu maaf teman-teman ya kemudian disini kalian scroll ke bawah dan cari tombol lanjutkan nah kemudian jika sudah kalian klik tombol lanjutkan disini kalian akan diarahkan untuk memasukkan kode BRIMO kalian nah jika sudah dirasa cukup kalian klik konfirmasi agar kalian bisa memasukkan kode atau sandi BRIMO kalian klik konfirmasi kemudian disini kalian masukkan pin ya atau password BRIMO kalian nah kemudian setelah dirasa cukup kalian langsung ya atau pin sudah pin kalian sudah masukkan maka akan muncul seperti ini ya pin ATM kalian kemudian klik OK nanti secara otomatis akan ada barcode dan kode seperti ini tinggal kalian salin dan kalian tunjukkan kepada pihak Indomaret maka kalian akan bisa menarik tunai dengan menggunakan BRIMO nah begitu teman-teman secara sangat mudah sekali semoga trik ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe selamat mencoba jangan lupa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan sekian tutorial kali ini sampai jumpa di video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax